nah ini gak bisa langsung diakses nih kalau kita buka sini belum ada baru sekarang kita login disini nah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Tenny Bagindo di channel apa itu beberapa saat yang lalu kita pernah bahas bagaimana menginstal blink local server di SBC seperti orange pipe terus di linux pernah juga ubuntu terus terakhir di windows 10 nah sayangnya blinks itu udah discontinue ya kita masih bisa download aplikasi legacy ya aplikasi yang lama tapi untuk nambah user gak ada feature yang untuk nambah user biasanya kan kita tinggal create user di aplikasinya kita bisa bikin user baru nah cuma di aplikasi yang kita download terakhir-akhir gak bisa gak ada feature itu kebetulan di rumah ini saya masih pake blink local server karena kebutuhan saya internal lagi biasanya gak perlu akses dari internet nah kalau sistemnya rusak harus install ulang terus gak bisa tuh bikin user baru sebenarnya bisa gak sih kita create user baru walaupun di aplikasinya gak ada sebenarnya bisa gimana caranya kita bahas aja aplikasi blink yang baru gak ada nih create account bahkan disuruh download new blink apps ini yang di cloud ya kita gak perlu jadi kita balik aja ini di folder ada folder blink apa itu blink local servernya saya taruh disini jadi kalau mau tau detailnya tonton aja video tentang blink local server nah ini kita running aja dulu terus blink local server itu punya apa ya namanya web administration page ini local IP nya terus nama portnya 9443 tinggal advance kita proses login defaultnya itu admin at blink.cc terus passwordnya itu admin sign in nah kita masuk sini nah usernya cuma ada satu kita gak bisa tambahin disini nih nah caranya gimana caranya paling gampang adalah kita balik lagi disini kita lihat disini nih ini file usernya kita bisa copy kita copy kita paste kita ganti namanya kita kasih nama apa itu apa kita ganti deh jangan blink.cc apa itu .com deh terus aja terus ini kita hapus belakangnya pokoknya nama file nya blank.us nah tinggal kita edit edit oke nah ini kita ganti name nya jadi apa at itu .com kita ganti juga apa youtube.com udah kita save aja terus nah ini gak bisa langsung diakses nih kalau kita buka sini belum ada misalnya kita refresh gak ada nah caranya gimana kita matiin dulu belinya oke ini karena di background jadi kita harus endtest aja terus kita balik lagi ke folder ini refresh baru kita jalanin lagi nih blink.bat nya oke terus kita balik lagi kesini proses masukin masukin p nya add min user nah kalau kita masukin dari blink app kita login login misalnya kan tadi apa titik itu itu .com password nya kan address nya sama dengan admin password admin juga login nya udah server nya oke login dia gak bakal mau karena password nya itu beda password nya kita gantinya disini karena password itu enkripsi nya termasuk username segala macem waktu kita save change baru sekarang kita login disini nah misalnya kita login ini tinggal bikin create project segala macem terserah terserah udah jadi kita bisa nambah user baru disini oke jadi gitu caranya ini kalau kita mau rubah-rubah energinya mau kita tambah ini tinggal tambahinnya sini nih tinggal di save change mau password property segala macem terserah jadi buat setting konfigurasi blink local server melalui web itu address nya gini https plus ip address nya sama port nya 9443 oke jadi gitu caranya kita kita tetap pakai blink local server kita tetap pakai blink local server terus aplikasinya legacy gak perlu download atau cari-cari aplikasi yang lama untuk terlihat user dari situ dari windows nya aja atau dari operating system nya aja kita tambahin user baru kita edit passwordnya diganti dari web page administrative tool nya si blink local server udah beres oke itu aja semoga bermanfaat seperti biasa kalau ada penjelasan saya yang salah tolong di tulis info sebentar tolong di koreksi jangan lupa di like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih